Intro 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 Berikut akan saya sampaikan dan beberapa tujutan dalam aksi unjuk rasa ini perlu diketahui bahwa apa yang kita lakukan di Burwakarta juga dilakukan di seluruh Republik Indonesia pada siang hari ini reka-reka sekalian dan itu utama untuk reka-reka sekalian yang hari ini telah menolehkan sejarah yang akan menindas kita sendiri reka-reka sekalian kembali saya mengulang kembali saya mengulang kenapa kita harus tegas menolak tentang undang-undang cipat kerja karena ketika mereka mengatakan bahwa undang-undang cipat kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia tapi kalau isinya hanya membuka ruang tarpet merah untuk tenaga kerja asing maka kita harus bertanya menciptakan lapangan pekerjaan untuk siapa ketika tenaga kerja asing lebih bersebut lebih luasa di negara Indonesia maka rakyat Indonesia akan hanya menjadi budak di negara sendiri reka-reka sekalian ketika serikat pekerja memperjuangkan agar pekerja di Indonesia ini menjadi pekerjaan tetap undang-undang cipat kerja justru tidak menginginkan kita semua menjadi pekerjaan tetap dengan hilangnya hak kita sebagai pekerjaan tetap maka tiga jaminan itu akan hilang jaminan upah, jaminan kepastian upah, jaminan kepastian pekerjaan dan jaminan kepastian sosial itu akan hilang dengan sendirinya dari tubuh kita sebagai pekerjaan tetap akan kita biarkan? iya akan kita biarkan? iya reka-reka sekalian tidak usah bicara tentang cuti dan sebagainya ketika sebagai pekerja ketika sebagai pekerja tetap itu hilang yang ada hanya pengolai kontrak yang hanya anak outsourcing yang hanya ada kerja dengan satuan waktu dan satuan atau yang disebut kita dengan disebut borongan maka hak kalian semua tentang cuti hei, cuti melahirkan dan cuti-cuti yang lainnya juga otomatis akan hilang ketika kami memperjuangkan cuti melahirkan untuk para perempuan maka undang-undang cipat kerja sudah menginginkan itu dimana perlindungan negara tersadat ibu perpilu kita ketahui bersama berapa jumlah perempuan yang menjadi tulang punggung di negeri ini ketika cuti melahirkannya harus hilang maka perempuan itu harus berpikir habis melahirkan dia harus kerja lagi karena upahnya tidak di negara sudah tidak menandang kita sebagai manusia reka-reka sekalian karena negara hanya memandang kita seperti mesin belakang reka-reka sekalian kembali kita mengulang kembali saya mengatakan ketika jaminan kepastian upah hilang ketika kepastian jaminan kerja itu hilang ketika kepastian jaminan sosial itu hilang maka tidak ada perlindungan maka sudah selayaknya saya katakan bahwa undang-undang cipat kerja tidak sesuai dengan Pancasila dan melandang dasar negara 1945 kita sampaikan kepada rumah rakyat ini kita sampaikan kepada rumah rakyat ini ucapan indah lahir kita reka sekalian tolong diingat tolong diingat di dalam memori kalian partai-partai yang hari ini mendukung Omnibuslu ketika kedepannya kalian hanya dibayar dengan 50.000 rupiah dan 100.000 rupiah sampai berapa rupiah pun inilah harga yang sudah mereka bayarkan kepada kita semua saya tidak akan mengulas partai yang rasajakah ya sudah menolak dan mendukung Omnibuslu tetapi harus menjadi pengingat kita semua bahwa ternyata ketika kita mempercayakan mereka untuk duduk dan mewakili kita sudahkah kita mendengar nurani kita semua reka-reka sekalian ini adalah lupiah terakhir kita bahwa serikat pekerja itu kami itu bukan hobinya demo saya tekankan kembali itu kami itu bukan hobinya demo ini adalah jalan terakhir untuk kami karena kami sudah menyampaikan data jika ada masalah di pusat kepada para anggota Dewan yang terhormati akan suara kami pun sudah kita sampaikan tetapi apa daya guru atau pekerja yang pertama kita selalu diminta jiwa raga kita untuk menjalankan eroda ekonomi tolong diingat ketika COVID-19 ini berlangsung siapakah yang paling digada depan siapakah kemudian yang dikorbankan untuk selalu menjalankan mesin di industri-industri kami bukan tidak takut COVID-19 tapi kami hanya menjalankan sesuai dengan kewujudan kami ketika saat ini seyokinnya negara menangani COVID-19 kemudian kenapa para anggota Dewan itu kemudian dengan semangatnya harus menandatangkan Undang-Undang Cipta Kerja reka-reka sekalian pertanyaan-pertanyaan itu walaupun yang di dalam katanya tidak ada perwakilannya hari ini dari kemarin saya sudah ditanya yang di dalam tidak ada perwakilannya tidak kenapa kami hanya ingin mengeluarkan kami hanya ingin mengeluarkan bahwa siapapun yang menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja siapapun yang telah kemudian mendukung Undang-Undang Cipta Kerja maka harus bertanggung jawab terhadap penjajahan terhadap kaum pekerja di negeri ini terima kasih terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang masih dengan setia sampai dengan kesempatan hari ini sampaikan kepada kawan-kawan yang masih bekerja di sana sadarkanlah mereka bahwa negara yang perusahaan membutuhkan pekerja tetapi ketika negara dan membutuhkan pekerja maka mereka pun harus memperhatikan pelindungan terhadap pekerja itu sendiri sampaikan itu kepada teman-teman yang masih bekerja di sana kita besok akan masih melaksanakan aksi di sini terima kasih kepada teman-teman yang sudah tepuk tangan untuk teman-teman sekalian terima kasih saya ucapkan salam untuk semuanya salam untuk yang belum berada di sini kembali saya mengucapkan ini hanyalah upaya kita jangan sampai kita semua mewariskan Undang-Undang yang menjurungi yang menjurungi anak dan keturunan kita semua terima kasih salam julang dari saya irailaila ketua pimpinan cabang SPK SPSI Kabupaten Kulakata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati